Halo semuanya kembali lagi di channel gue dan hari ini guys gue mau kasih tau kalian guys gimana cara ngebuat rumah yang rada nature, nature gitu ya guys jadi dia menyatu dengan alam guys dan sangat eco friendly ya jadi kalian kalau kalian suka bangunan-bangunan yang banyak tanaman-tanaman ini cocok untuk kalian, oke? kita langsung mulai ke video untuk hari ini, jadi disini kita pertama harus cari yang namanya tempat yang cocok ya guys, tempat yang cocok oh, yaudah guys, kalian ini ya guys, banyak yang ngomong ke gue, bang facecam bang, facecam, yaudah gue facecam aja mulai dari sekarang ya, mau record apapun gue facecam, walau tutorial pun gue akan facecam ya guys ya jadi ini gimana caranya guys ya, gue juga jujur gue gak tau ya guys, kalian kenapa sih mau gue facecam, mau di tutorial gue gak ngerti gitu gunanya untuk apa, so anyway disini gue pasti butuhkan strip spruce lock, ini adalah kayu favorit gue guys, kalian sebenarnya juga bisa nanya kalau mau pake ini atau kita beda aja guys, untuk tutorial ini kita beda sikit ya guys, ini kita pake yang lebih terang dikit gitu, gue mau tempat ini rumah tuh kayak kotak-kotak simple nih, bener-bener simple banget, kalian bisa terapin ini di survival jadi basically disini kalian tinggal buat satu pilar, ada 1, 2, 3, 4 ke atas seperti biasa, nah terus disini kita bisa panjangin aja nih kayak misalkan ada 1, terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, gini nah, jadi kalian buat aja jaraknya segini lah ya kayak sekitar 7 blok lah, tengahnya ini 7 blok, jadi ini kan 3, 3 tambah 1 jadi 7, terus kalian juga mungkin kalian bisa kasih modifikasi sedikit, jangan terlalu rata banget, dan jangan terlalu ke belakang juga menurut gue mungkin kayak sekitar 2 blok aja begini, gak masalah nah terus disini kita taruh 5 blok begini guys, nah ini kira-kira ya guys, jadi inget guys tutorial gue tuh semua berpusat kepada konsepnya guys ya bukan step by stepnya disini kalian tinggal gampang banget oh bedohnya, sabar bagian sini kita hancurin ini gak penting bagian sini kalian tinggal cabangin aja ke dalam terserah kalian mau sedalem apa ya ini anaknya rumah underground itu kalian dalamnya tuh mau selebar apa mau segede apa tuh terserah kalian cuman yang penting kelihatan bagus aja ya guys ya kalian kalau peduliin tentang estetiknya nah untuk rumahnya ini kita berarti kita harus harus hancurin bagian sini guys ya disini soalnya dia tuh harus sampai bawah sini gak mau sampai atas-atas sana guys jelek kalau sampai atas-atas sana nah kita hancur-hancurin gini dulu aja inget guys terrain kalau misalnya mau terrain tuh gampang guys sebenarnya kalian tinggal kayak ngikutin alur aja guys buat coba kalian bayangin buat kayak sebuah belokan gitu kayak sebuah lingkaran gitu kan atau atau pokoknya yang halus aja tuh jadi yang penting tuh kelihatannya halus gitu jadi walaupun walaupun diajurin tapi tetep kelihatan bagus guys nah ini juga kita hancur-hancurin ini bagian sini kita pokoknya ini nanti dalamnya kita hancurin semua nih kita kita hancurin sekarang ini ya hancurin oh anyway guys disini gue juga akan ini ya gue akan sekarang akan dikitin banget cut-cutnya jadi hampir gak ada cut kecuali gue lagi kayak gali-gali begini yang takes time banget yang menghabiskan waktu banget nah ini gue akan cut cuman kalau misalkan gue lagi nge-build gue udah gak akan cut-cut lagi kemudian ini kita nyalain aja volume-nya biar ada suaranya dikit nah oke dah oke dah segini udah mantap ini yang kita hancurin aja gak terlalu penting oke jadi ini rumah kita nih ya kayak sangat simple kecil terus tapi nanti disini kerennya rumah ini kalian bisa kayak rakit-rakit kayak lego jadi kayak rumah disini ada lagi rumah di atas sana bisa atas sana terus kalian bisa buat village dari itu nah disini kalian bisa buat begini aja buat simple lah ya begini terus di atas sini kita bisa taruh yang namanya grass block nah bagian sini grass block aja nih guys ya bukan bagian sini sorry bagian sini bagian dalamnya bagian dalamnya ini kita kasih grass block aja nah kecuali belakang sini ya guys kalau untuk belakang sini kita mentokin aja sampai sini jadi kita satuin dengan train ya nah untuk bagian sini untuk bagian sini samping ya disini kan sampingnya juga begini nah ini kalian kalau lihat trainnya itu cocoknya bagusnya gimana nih kalau gue menurut gue bagusnya dia jadinya begini gitu jadi nyatu dengan alam ya guys ini konsepnya menyatu dengan alam guys nah nah kita satuin begini simple cukup simple tuh oke gitu keliatan natural kan cuman depannya tuh emang gak keliatan natural sengaja itu untuk pemisah dimana tuh biar keliatan yang artificial sama yang bukan ya guys jadi masih keliatan bangunannya gitu bukan kayak gua literally gua gitu nah gitu guys buatnya begini simple banget ini kita tinggal hancurin lagi oke so kita udah hancurin ini semua ini bagian sini juga dihancurin ya guys karena ini untuk tembok nah untuk tembok disini kita mau pake diorite kenapa diorite karena diorite itu cocok banget sama kayu birch kayak dia tuh sangat cocok lah intinya ya nah kita kita tinggal isi aja ini semua isi kita isi ini oke sangat simple terus juga disini kita cak-cak dikit aja kalian terserah mau isinya gimana kayak sedikit ngacak juga gak terlalu masalah kayak gak no problemo ya guys ya ini sekreatif kalian mungkin ya guys ya sebisa mungkin kalian serapi mungkin ini kalian kalo bisa dapet calcite sebenernya lebih bagus cuman gua tau ini setelah gua ini susah banget ya dapetnya setelah gua tuh kalo misalkan ketemu emethyst doang ya jadi gua gak mau pake bahan itu kita akan menggunakan bahan lain contohnya mungkin kayak quartz mungkin ya smooth quartz mungkin yang lebih general nah ini mungkin yang lebih gampang ya smooth quartz daripada yang kalsite-kalsite gak jelas itu nyarinya ribet nah ini kita tinggal isi aja nah ini kalian tinggal isi semua yang kosong aja ini basically begitu aja guys nah begitu guys nah oke jadi disini depan temboknya juga udah semua udah jadi tinggal kita buat kayak bagian desain rumahnya depannya ya guys rumah kalo rumah kalian kalo taro di tengah itu kayak sebenernya bagus sih bagus aja guys cuman kayak kurang menarik aja gitu kayak jadi kurang asik gitu ya jadi kita taruhnya rada samping dikit kita taruhnya begini nah jadi kayak dua blok disana terus mungkin disini kita bisa kasih jendela nih ya kayak jendela dua biji disini nah gitu kan ya kira-kira lah ya nah disini kita bisa taro misalkan taro fence kayak contoh fence-nya oh kayak yang kali ini disini nah begitu terus disini kita bisa kasih pintu dimana pintunya tuh pakenya jungle mungkin pake jungle begini tuh kayak gini juga oke tuh habis itu kita tinggal kasih yang kasih ya kasih desain-desain tambahan lah ya kayak misalkan begini kayak ini jangan terlalu panjang ya mungkin kayak tiga blok aja cukup paling panjang tiga blok begini nah begitu terus untuk bagian belakang juga sama guys kita akan tambahin begini cuman bedanya dia dua blok ya jangan terlalu panjang panjang amat gini nah begini aja jadi rumahnya begitu simple nah terus disitu kita tinggal tambahin trapdoor ya trapdoor oak simple banget ya begini gak usah dibawa pusing nih guys ya buat beginian oke udah buat jadi begitu selesai tinggal sekarang kita buat penyangganya yaitu buat pake fence fence-nya pake apa bang kita pake birch lagi guys kita pake birch lagi disini kita pake birch lagi disini oke kita pake birch lagi di tengah sini satu udah jangan semuanya karena akan jelek nanti kalo taro semua dan sisanya kita tinggal pake birch fence nah gini nah buatnya begini aja tuh oke tuh jadi kayak atapnya ada desainnya begini guys oke simple sangat simple ini oke ini juga sama kita taro sini juga guys bagian sini bagian sini juga nah bagian situ mantap jiwa ya guys ya oke jadi disini kita buat buat jendela lagi guys nah disini jendelanya rada miring sikit ini kayak disini dua nih satu gak masalah guys ada namanya asimetris ya guys ya santai aja gitu ya jadi kalian sebisa mungkin se seheboh mungkin lah kalo mau buat rumah itu ya kayak terserah kalian gitu gak usah bawa pusing banget nah untuk stair ya disini kita mau sesuai dengan blok blok temboknya yaitu smooth quartz nah disini kita mau pake smooth quartz disini jadi gak terlalu keliatan beda banget lah ya ya begitu simple banget dan disini kita bisa tambahin kayak semacam thread door semacam spruce semacam spruce begini kita kayak dia tuh kayak ada bucket nih gitu bukan bucket sih kayak gak tau kayak pot gitu lah nah kayak pot gitu kita bisa tambahin kayak bunga-bunga yang besar seperti ini nah bunga seperti itu bisa terus untuk kayak bagian sini kita mau tempatnya tuh lebih bagus ya ini pake kita pake pake cobblestone aja cukup ya senarnya tunggu ini kita hancurin dulu ada sorry pintu kalau harus gue hancurkan nah disini kita buat jalan aja buat jalan aja kayak intinya ini kemana gitu lah terserah pokoknya pokoknya ini jalanannya ini fungsinya untuk ya kalian tau lah fungsi jalanan gak perlu gue jalan cuman kalau dari segi estetik jalanan itu bisa untuk ngepandu mata kita tuh arahnya fokus dari bangunannya mau kemana gitu oke nah jadi ini sangat penting juga jalanan jangan lupa ntar orang bingung oke nah ini buat transisinya rada panjang dikit juga gak masalah juga ini rada tebel oke jadi rumahnya begini aja nah simple banget ya kalian bisa liat disini abis itu kita tinggal tambahin kayak semacam slab dimana tuh dia tuh nge ngehold grass-grassnya ini nih yang disamping-samping disini nah gitu ya nah mungkin bagian sini kita bisa tambahin begini kali ya jadi kayak nah gitu aja oke nah jadi rumahnya tuh begini aja senarai dari dari luar dan dalamnya terserah kalian terserah kalian mau dekor gimana kalian kan namanya juga main survival kayak kebutuhannya masing-masing beda cuman kalo gue saranin tuh yang biasanya belok-belokan sepit-sepit gini itu biasa gue kasih kayak kayak shelf kayak shelf begini jadi ya terserah kalian isinya dalamnya mau gimana intinya luarnya begitu ya guys ya bagian sini kita juga belum dekor bagian sini kita bisa kasih tractor juga terus kasih pot disini bunga bikin bunga-bungaan disini sama terus again guys kalian jangan lupa guys taruh yang namanya daun ya guys ya daun terserah kalian mau daun pake apa ya cuman gue pakenya oh akar pake gampang juga nah disini kalian isi-isi aja kayak daun-daun rada ngasal dikit gak masalah gak jangan terlalu jangan terlalu begini juga ya kayak kayak begini banget tuh kayak kalian ngikutin trainnya banget kayak begini jangan buat begini ya please banget tolong ya kalian kalau mau buat daun jangan begini oke jadi kalian buatnya begini aja kayak rada ngacak dikita ya nah abis itu disini kita baru kasih namanya bone meal guys nah ini ini cara buat cara buat ini ya guys ya nah cara buat tempatnya tuh lebih natural ini kok nampak grass tall grass mulu gue punya pendek nah gitu nah ini juga sama disini kita pake bone meal guys pake bone meal nah udah gitu tuh itu akan lebih nyatu ya jadi bangunannya akan lebih nyatu nah di atas sini tuh gunanya untuk apa bisa untuk pake apa di atas sini sebenernya kita bisa pake banyak hal sih disini by the way kalau kalian ini kalau kalian bingung ini mau dipasang apa sebenarnya sebenarnya di atas sini kita bisa taro ini ini ya guys kayak kayak atep lagi disini layarnya gak mungkin atepnya kita dirt ya ini tadi gue rada lupa jelasin guys ya rada sorry gitu oke kita ini isi aja semua nah bagian sini kita bisa nanti tambahin tangga dan yang lain-lain blablabla kayak contoh misalkan kita langsung aja buat TJ lah ya ini layoutnya guys gue males banget guys ganti lantainya guys gak ada world edit guys capek nah ini kita bisa buat begini dimana ini tangganya arahnya keluar keluar sini guys ya nah disini nanti atasnya disini kayak tamannya kita disini nah taman yang artinya disini tuh ada ini ya guys ada air-airan nanti ya mungkin disini ada air kayak ada air disini pojokan sini sebisa mungkin sebisa mungkin airnya tuh jangan jangan disini ya guys soalnya sebenarnya sih gak masalah juga sih kalau gue disitu cuman dripping waternya ini loh partikelnya ini kalian tinggal matiinnya sini juga bisa sih kalau kalian kalau mengganggu banget nah kalian juga bisa ya intinya buat airnya jangan terlalu jangan terlalu kayak kotak banget kayak lurus garis-garis doang kayak buatnya tuh kayak sebuah kolam kecil-kecil aja gitu semacam begini lah ya kira-kira terus mungkin kalian kalau misalkan keliatan disini ada yang mengganggu nih semacam gini kalian bisa isi pakai contoh spruce lab nah gini aja jadi gak terlalu gak terlalu mengganggu desain dari dari apa namanya ada warnanya ngaco-ngaco gitu nah kalian bisa buat begini dan disini kalian bisa tambahin sapling-sapling aja ya kayak kalian mau nanam pohon disini mungkin atau disini nah disini nah ini pohonnya disini aduh pohonnya pendek kali kau nih parah kali oke ini kita hancurin dulu guys sabar nah ini pohonnya rada tinggi nah ini pohonnya juga rada tinggi oke oke nah very nice nah disini cara nyatu ini sebenarnya sih belakangnya backgroundnya harus dikasih kayak semacam pohon dikit pohon dikit lagi kayak semacam begini sama begini nah biar jadi lebih nyatu tuh oke nah itu rumahnya rumahnya tuh jadi kalau dari atas tuh bentukannya begini aja gitu simple gitu ya nah disini kita bisa kasih hole disini kita bisa kasih farmnya ya kita ya nah disini kenapa gue bilang jangan terlalu kotak banget karena jelek kalau bikin kotak kita maunya seamless mau bangunannya tuh seamless atau bisa dibilang kayak gak ada transisinya tuh kayak mantep gitu lah intinya nah kita maunya buat farmnya tuh begini gitu bukan yang kotak-kotak guys terlalu mainstream yang kotak-kotak kurang suka nah begitu aja kita buatnya begini terus kita tambahin seed mungkin kita tambahin gini terus kita juga tunggu ya mungkin game game rule random tick speednya kita naikin jadi 100 nah biar biar lebih cepet ya gitu nubuhnya ya guys ya nah ini kita isi dulu semua santai-santai gaming guys oke disini kalian udah bisa lihat kayak rumahnya tuh bagaimana nah nah jadi ini apa tamannya ya guys ya tapi kita mau di bagian sini tuh rumahnya tuh biar keliatan disini ada ada tangga gitu biar orangnya orang yang datang sini tuh gak jatoh-jatohan ya guys ya jadi kita buat begini aja gitu biar jelas gitu nah bagian sini mungkin kita ganti bukan pake dirt tapi pake eh bukan pake ini tapi mungkin pake coarse dirt nah kita kasih coarse dirt dikit ya guys di bagian sini nah bagian sini aja nih bagian tangganya aja jangan terlalu banyak juga nah bagian situ aja untuk ngebedain gitu ya jadi nunjukin kalo itu disitu ada tangga gitu nah untuk lantern ya nah simple aja sih nah kalian bisa taro di dimana aja gitu mungkin kalian bisa taro begini aja mungkin kayak cukup nih kayak taro fence taro gini aja juga senar udah oke gitu nah cuman gue bagian depan sini gue mau rencananya itu kayak dia mau jadiin fence ada fence ya nah ada fence begini ini berarti ini harus hilang udah-udah gini aja cukup nah gitu guys rumahnya guys ya jadi atas atasnya taman bawahnya eh atasnya ya atasnya taman atau farming tempat gitu bawahnya tuh tempat tinggal kalian gitu jadi desainnya cukup simple sih ya begini ya guys ya kalian harusnya bisa ngikutin lah ya komen di bawah guys kalau kalian bisa ikutin atau tidak guys saya tidak tau soalnya menurut gue simple soalnya kadang beberapa dari kalian tuh bilangnya ini ribet gitu rumahnya jadi gue rada bingung gitu kayak mana yang gampang mana yang susah gitu nah jadi setelah ini semua udah selesai kalian bisa tambahin lagi kayak stone ini ini stone ini kayak salah satu penambah ini ya pemanisnya lah ya pemanisnya gitu ya kalian bisa tambahin stone begini guys nah begini guys nah kasih stone begitu dan udah tuh langsung terlihatnya jadi makin cakep gitu rumahnya ini ya guys ya itu guys rumahnya cukup begini aja sebenarnya kayak simple banget nah disini gue udah sebenarnya udah selesai dengan rumah ini udah satu rumah ini selesai bedanya ini pencahayaan kalian bisa buat sendiri terserah kalian nah ini yang gue tadi bilang ini enak kayak rumah begini kayak kotak-kotak gini itu gampang banget kalau kalian mau tumpuk-tumpukin kayak susun kayak lego contoh contoh ya kita mau ada rumah di sebelah kiri sini nih nah kalian disini tinggal gampang guys kalian tinggal buat begini lagi yang kali ini dia lebih tinggi kalian disini kalian bisa taruh lebih tinggi daripada daripada yang ini daripada yang ini jadi disini dia rada ngambang dikit ya guys tuh jadi dia rada udah ngambang dikit nah disini kalian tinggal tambahin kotak aja sebenarnya tambahin kotak begini begitu kita tambahin begini biar kita ini hitung lagi biar make sure semuanya udah enak ya guys ya mungkin kita lebih maju lagi guys nah tuh setelah udah buat begini kalian sebenarnya tinggal ya tinggal buat-buat lagi aja tinggal ngikutin lagi yang disini kayak tinggal pake diorite lagi sama spruce apa quartz lagi gitu kayak nah begini aja set tuh kalian acak nih sama kalian acak acak nah disini kita bisa pake ini lagi tuh gitu simple banget simple simple lele nah disini kalian bisa buat rumahnya kalian tinggal gali aja ke bawah ini berarti hancurin dikit nah kita buat begitu mungkin oke oke udah kita buatnya begini aja nah rumahnya tuh maksudnya tinggal buatnya begitu-begitu guys gampang banget gitu kayak nambah-nambahin terus abis itu kalian tinggal tambahin slab disini ini bedanya gue gak akan gak akan bother untuk buat dalemnya ya guys gue cuma nunjukin doang guys kalau bawah ini itu gampang banget kalian bisa kalau mau buat kayak village dari rumah gini dan keliatannya hijau dan eco-friendly banget gitu ya nah kalian tinggal buat begini kalian tinggal set isi grass isi ntar isi dalemnya pake block lagi terus disini kita bisa tambahin kayak pintunya pintunya disini pintunya disini terus kita disini bisa tambahin kayak semacam kayak pembatasan lagi nanti disini kayak mungkin disini kita bisa pake apa ya namanya ya and the side mungkin nah disini kayak jadi itu dia tuh tempat tangga masuknya tempat tangga masuknya begini aja guys begini sorry begini nah disini nanti kalian tinggal taro buat tangganya aja guys mungkin ini kita geser dikit lagi kali ya nah begini kali ya nah disini kita tinggal tambahin stair stair cobble lebih belakang lagi sorry begini maksudnya tinggal kalian buat cobblestone ya cobblestone nah gitu guys set 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 very very easy ya guys rumahnya rumahnya tuh masih keliatan keren melaupun ditambah tambahin begini nah untuk disini kalian kalau mau lebih smooth dengan transisi antara kanan kirinya kalian bisa tambahin lagi begini ya ya tambahin dikit lah ya tambahin 2 blok aja guys 2 blok aja cukup kayak beginilah ya nah begini begini nah disitu kita pake trapdoor disini trapdoor terus itu kita pake fence fence gate lagi sama ini konsepnya basically sama yang ulang lagi guys ya tambahin begini tambahin begini tambahin fence gate lap aduh rusak tidak nah kita giniin set set disitu disini tinggal tambahin jendela tambahin jendela disini mungkin kayak pake black black concrete ya guys males guys isi dalemnya guys sumpah kalian bisa isi sendiri lah ya nah kalian bisa tambahin begitu terus tambahin trapdoor lagi kayak pot pot bunga pot bunga disini kalian mau buat kayak kasih tulip disini terus kasih kayak daun-daunan kayak ini daun-daunnya again terserah kalian cuman asal taronya tuh jangan terlalu jangan terlalu ini ya guys jangan terlalu padet gitu nah ini mungkin bisa taruh azalea leaf yang leaf yang baru ini juga asik sebenarnya tuh nah kita bisa tambahin begitu tambahin bone meal abis itu tambahin bone meal ya abis itu kita bisa tambahin vines vines juga oh bukan vines ini guys vines vines nah ini kita bisa tambahin vines begini juga keren guys nah kita bisa tambahin begitu Tambahin begini Mungkin samping-sampingnya juga sama Bagian sini juga sama Kasih vines sedikit Biar jadi lebih natural Kita gak mau terlalu Clean juga bangunannya Soalnya ini kan tujuannya emang Ini kan Apa namanya Natural gitu Dan ya basically kalian bisa buatnya begitu aja guys So simple itu ya guys Ini tinggal kita tambahin sapling sini mungkin Tambahin sapling sini juga Ini gak mau tubuh kenapa Nah tambahin sapling begitu Setelah kalian tinggal tambahin bone meal Kayak plap Terus itu tambahin water gitu kan Mungkin daerah sini dikit ya Again guys gue Gak pedulin guys Masalah bawahnya gimana Terserah bodo amat Terus disini kita tinggal pake hoe aja Nah disini kalian tinggal pake hoe Nah disitu tinggal taruh seed Disini taruh seed Kayak kalian mau taruh potato Atau apa terserah lah ya guys Intinya disini tuh ada Ya udah ada inilah Disitu disini kita kasih ladder Bagian sini kali Ini kita kasih geres Kita kasih ladder Untuk orang bisa naik Oke Tunggu guys Mungkin bagian sini kita kasih kayak Dirt lagi ya Of course dirt lagi ya disini Berarti dirt aja Nah Gitu aja gitu Dan ya Rumahnya jadi kan Tuh keliatannya estetik banget gitu kan Tapi Simple banget sebenernya Tinggal buat kotak-kotak-kotak-kotak Kalian tinggal Kembangin lagi Kotak di belakang sono Kotak di belakang Disamping sini Disamping sono Pokoknya terserah kalian mau tambahin disini Sampai panjang lebar Ada yang lonjong Ada yang tinggi Ada yang rendah Pokoknya Mainin ketinggian Dan pendekan Dan lebar panjangnya Gitu lah ya intinya ya Kalian tinggal buat begitu Simple banget Dan ya semoga tutorial ini Sangat membantu ya guys ya Kalian bisa buat rumah gini Kalian di survival Dengan sangat mudah banget ya guys ya Jadi itu aja guys Dari gue See you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax